Rahasia Gelang Pusaka Jilid 8 Itmo berlaku sebat ia melompat mundur setindak ia tidak mau didesak, sebaliknya ia ingin merangsak maka begitu kakinya menginjak lantai, ia terus melompat maju, guna menyerang dengan hebat. Ia juga menyerang di dua tempat atas dan bawah, dengan jembakan dan tendangan ke arah metu dan jalan darah. Dengan satu gerakan secuyau tawa atau singa menggoyang kepala seong mengelit matanya berbareng dengan tubuhnya ke arah kiri sambil berkelit. Dengan tubuhnya ke arah kiri sambil berkelit itu tenaganya dikumpuk di lengan kirinya, maka selagi berkisar tangan kirinya itu menghajar lengan yang dua jari, tangannya diarah ke kedua bijai matanya. Tidak disangka Hek Gwe Ahitmo bahwa lawan demikian gesit dan lihai, mau atau tidak terpaksa ia lompat mundur. Ia terdesak tetapi ia selamat kalau tidak, lengan kanannya itu sedikitnya bakal terhajar patah. Hajaran si tua pemalas merupakan bacokan dengan pinggiran telapak tangan. Leong lantas menggunakan kesempatannya ini ia maju dengan ulangan serangannya. Ia menggunai tipu silat kenghang song in atau angin silir mengan awan, namanya angin silir sebenarnya serangannya itu sangat cepat, sedangkan tubuhnya bergerak bagaikan bayangan terbang. Menyaksikan demikian, Hekmo berkelit sambil berseru. Ia menjadi panas hati tanpa ayah lagi, ia membalas menyerang lagi. Hingga kembali mereka berdua jadi saling menerjang selama empat atau lima jurus, karena ini tubuh mereka seperti tak nampak. Apa yang terlihat ialah gerak-geriknya pakaian mereka, yang masing-masing kuning dan putih. Ketika itu dikulil itu cuma terdapat mereka berdua. Kawannya Hek Gwe Ahitmo telah pergi entah kemana, tak ketahuan kapan perginya. Teng Hei Hiein dan Ia Kun, walaupun Ia Kun terluka, tidak terdengar suaranya. Tiba-tiba kedua belah pihak berbareng berseru, lalu tubuh mereka mencelat mundur masing-masing. Hanya sejenak, mereka lantas bertindak pula saling mendekati, meti mereka sama-sama bersinar tajam. Lalu tiba-tiba satu suara terdengar keras dengan mendadak bahu kiri leong kena terjambak itmo. Jago perbatasan yang liahai itu sudah menggunakan si usia Kim Nahoat yaitu tipu jambakan memancing malaikat. Tapi juga si tua pemalas, tidak berdiam saja. Membarengi terjambaknya baunya itu, tipu kanannya menghajar ke jalan darah Hei Hei dari lawannya. Dan tak kurang hebatnya serangannya ini. Itmo merasakan sangat nyeri jambakannya terlepas, sambil menjerit dari mulutnya tersemburkan darah hidup. Nampaknya leong menang akan tetapi selagi lawannya muntah darah, tubuhnya terhuyung, terus jatuh di atas lantai. Itulah sebab dengan jambakan lawan terlepas, ia kehilangan keseimbangan tubuhnya itu. Hei hei buat itmo panas hati, dia pun telengas, melihat demikian, tanpa menghiraukan muntahnya, dia lompat menghampiri, untuk melakukan serangan yang dasyat. Dia menggunakan kedua tangannya, dia menyerang selagi tubuh orang rebah. Hebat serangan itu, lantai sampai pecah dan berlobang. Akan tetapi Leong tidak menjadi korban ia justru berdiri di samping musuh sambil ia memperdengarkan tertawanya yang tawar. Ia telah berlaku awas dan gesit, sebelum serangan tiba sempat ia bangun, meletik seperti ikan. Hai Koubat, bagaimana tegur lawan itu? Kau muntahkan apa itu kau membuat orang kaget saja. Hek Gwe Aitmo mendongkol sekali. Leong, jangan bertingkah teriaknya, sengit. Kau lihat contohnya Kou Siu. Kau pasti tak melupakan itu, bukan? Berkata begitu, parasnya si jago perbatasan menjadi sangat bengis, sedang sinar matanya sudah lantas menyapu ke seluruh ruang itu, yang kosong dari lain orang. Mungkinkan Iekun tidak ada di sini pikirnya. Bukankah tua bangka pemalas ini keluar dari dalam kamar? Tanda tanya. Kenapa di dalam kamar tidak ada gerak-gerik apa-apa? Hang Leong memperdengarkan suaranya yang tawar. Kau celingukan ke segala penjuru, kau lagi cari apa? Apakah yang kau pikirkan habis berkata, lantas ia lompat ke dalam kamar. Hek Gwe Aitmo tertawa dingin. Otot-ototnya memperdengarkan suara keretakan. Sebaliknya, tubuhnya yang jangkung menjadi ciut. Kedua belah lengannya. Nampak berwarna guram. Di dalam sekejap romannya berubah menjadi bengis menakutkan. Eh, dia lagi menggunakan ilmu apakah, pikir Leong. Ia heran dan jari. Tubuh Hidmo berubah terus, sepasang matanya mencorong tajam kedua tangannya ditaruh di depan dadanya. Seluruhnya dia mirip dengan satu mayat hidup. Inilah tidak heran. Dia sebenarnya lagi menyiapkan ilmunya yang dinamakan Ki Yang Siekeng atau mayat hidup dan semua tenaganya dipusatkan pada kedua lengannya. Selesai bersikap itu, dia maju dengan tindakan perlahan ke arah lawannya. Leishu mengawasi orang menghampiri padanya, makin dekat dan makin dekat sampai tahu-tahu mayat hidup itu melompat menerjang kepadanya, kedua tangannya menjamret atau menjambak. Dalam ksget, Leishu berkelit ke kiri. Ki Yang Siekeng ia berseru. Merdada saja ia ingat ilmu itu ia lolos tetapi tubuhnya mengjigil. Ia menerasa sambaran hawa yang dingin sekali, yang tak menyenangkan. Ia tidak berdiam saja. Dengan menaruh tangan kiri di depan dada, sedang napasnya diimpos, ia menyerang dengan tangan kanannya. Inilah satu penyerangan membalas yang hebat. Itmo terus memandang dengan tajam. Dia menatap. Dia seperti tidak mendapat lihat gerak-gerik lawannya itu. Sebaliknya daripada berkelit atau mundur, dia justru bertindak maju terus. Leong heran hingga ia bersangsi untuk melanjuti serangannya itu. Itmo melihat ia tidak dapat memancing lawan, ia maju terus, untuk menyerang dengan bacokan tangan kiri dan kanan bergantian. Leong berkelit ke kanan, ke kanan bergerak setindak, berbareng dengan itu-itu membalas menyerang dengan tangan kanannya. Di saat ini jahsi jago perbatasan menggunai kegesitannya yang luar biasa. Tahu-tahu, dia telah menyambuti, mencekal pergelaran tandan lawannya. Bukan kepalang kagetnya Leong, mukanya sampai menjadi pucat. Syukurlah ia tidak menjadi bingung. Untuk menodong diri, dengan sangat cepat, ia menyerang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya Iiu, yang tercekal, bukan ditarik pulang, hanya diluncurkan terus, guna dipakai meninju ke muka lawan. Buka cuma sampai di situ penyerangannya si tua pemalas ini ia tidak bekerja kepalang tanggung di samping kedua tangannya, juga sebelah kakinya teriangkat dan terayun keras. Aduh berseru Hek Gw Altemo, telah kena tertendang, hingga tubuhnya terpental setombak lebih ketika tubuh itu jatuh ke tanah, dia pulang asal, menjadi jangkung seperti asalnya, tak lagi merupakan mayat hidup seperti tadi. Hanya tubuh itu terus rebah dam saja. Leong juga tidak berderak terlebih jauh dengan paras pucat pasi AAN napas bekerja keras, ia berdiri diam, untuk mencoba menyalurkan pernapasannya, guna mendapat pulang ketenangan dirinya. Baru sesaat kemudian, ia bertindak mendekati Hek Gw Altemo, untuk memeriksa tubuh orang. Hek Gw Altemo tetap tak berkutik. Dia telah berhenti bernapas, arwahnya pulang ke tanah baka. Menyaksikan demikian, Leong bersenyum, terus ia tertawa perlahan puas ia dengan kemenangannya itu. Karenanya, ia lantas kembali ke dalam rumah kosong itu. Hanya di sini, ia menjadi heran sekali. Kamar kosong. Hai, Teng Hei Hiein, kau bawa Iekun kemana? Tanyanya, keras. Ia menanya, tetapi ia toh lantas lari keluar. Inilah karena ia merasa pasti, dua orang itu telah menyingkirkan diri. Butim bersama Goan-Goan lama juga telah berlalu tanpa ketahuan. Leong lari keluar kuil. Hari telah menjadi siang tetapi di tengah jalan kecil itu tak tampak lain orang. Kuil tua dan rusak itu sunyi senyap, air telaga jernih tetapi tenang, tenang juga semua pepohonan di atas bukit. Menghadapi ketenangan itu, jikalau ia menuruti kebiasaannya, ingin Leong berdiam terus di situ, untuk merebahkan diri, buat tidur pulas dengan nyenyak. Akan tetapi ia mengenal diri, ia tahu keadaan, tidak dapat ia main malas-malasan. Bukankah di dalam kota celam telah berkumpul banyak jago hitam dan putih? Bukankah barusan orang-orang di kuil ini telah pada berlalu secara diam-diam? Bukankah itu mesti ada sebabnya? Karena berpikir, maka ia menyesal tadi, habis menyerahkan Iekun pada Teng Hei Hiein, ia lantas tidur pulas. Siapa tahu tengah ia tidur nyenyak itu telah terjadi sesuatu? Memang ada butim, yang dapat menentang bahaya, tetapi butim bersendirian bukan? Sampai di situ, tanpa bersangsi pula, Leong menuju ke dalam kota. Ia tampak tidak lari keras. Ia bahkan meram lek, seperti juga sujah tujuh hari dan tujuh malam ia tak pernah tidur barang sedetik. Toh kesudahannya, belum. Seperempat jam, ia sudah melalui duali. Tiba-tiba ia terperanjat, ia bagaikan tersadar dari kemalasannya. Inilah karena, dengan sekonyong-konyong hidungnya terserang satu bau bacin yang terbawa angin. Karena itu dengan mendadak ia menghentikan tindakannya. Ia memasang meta, hidungnya menyedot-nyedot hawa, setelah mana, langsung ia menuju ke sisi jalan yang penuh dengan pepohonan. Belum berjalan lebih daripada 20 tombak, Leong sudah menghentikan tindakannya. Paras pun lantas berubah. Karena di hadapannya terlihat belasan mayat manusia, antaranya ada yang telah menjadi tidak keruan macam, yaitu mati basah, ngiris untuk memandangnya. Lebih-lebih di antara mayat-mayat itu ada orang-orang yang ia kenal. Terutama Kiyu Bin Jin Chai, muridnya Toko Siu. Baru saja Kiyu Bin Jin Chai berkelahi mati hidup dengan Iekun di Sam Liteng. Leong telah menolong muridnya dan Toko Siu membawa pergi muridnya itu, siapa tahu di sini kedapatan mayatnya Leong Jiang. Siapakah yang membinasakannya? Leong maju mendekati, untuk memeriksa. Ia mengenali Han Tiong It Poan Kuan Sam Chi yang seria kedua cucunya, Kuan Sui dan Kuan Hi Hong. Mereka lah yang ia kenal selama di Kuil Tua di Ciong Lemsan mereka itu orang-orang kalangan putih. Masih ada Leong Heng Chi Beng It Chin dan Kim Kiam Kekyo Tian Siao, juga Toa Tu Sin Kun Puyet Peng dan Iekak Te Sugak Chong Sin, dua anggauta penegak aturan partai dari Tia Chiang Pang, dan Chin Sian Chu Go Pitat, Hio Chu Cabang keempat partai itu. Semua merasa itu orang-orang terkenal lebih-lebih Kim Kim Kekyo Tian Siao, yang bersama-sama It Yang Chu dari Hong Tong Pee dan Sam Im Sin. Nia dari A.Y. Lao San yang terkenal sebagai Tian Hi Sam Kiam Kek, tiga ahli pedang berkenamaan, kenapa mereka itu mati di sini dan dalam kera menyedihkan itu? Lagi yang mengherankan cuma tiga orang yang mati terluka, yang lainnya tubuhnya utuh semua, rupanya mereka terluka di dalam mungkin akibat keracunan. Akhirnya, Leong menjadi girang berbareng berduka. Ia berduka kapan ia ingat orang-orang kosen itu mati kecewa dan terlantar. Ia bergirang buat seorang-orang jahat terutama Kiyu Bin Jin Chai. Kebinasaan mereka ini benar dunia kehilangan beberapa manusia buruk. Sekian lama Leong berdiri diam, hatinya nyiris, baru kemudian, dengan memaksakan diri, ia melanjutkan perjalanannya ke dalam kota Celam. Toh ia berpikir keras, ia memikirkan Bu Tim Xiang Jin, Teng Hei Hiein dan Ui Ekun, begitu juga Goan-Goan lama kemana mereka itu pergi? Akhir-akhirnya tiba juga situa pemalas di dalam kota. Diam-diam ia memperhatikan setiap orang. Ia heran. Ia tidak melihat orang atau orang-orang yang termasuk kaum bulem. Apa mungkin di dalam kota ini juga sudah terjadi suatu perubahan besar? Bukankah Tia Chiang Pei lagi memanggil rapat umum buat guna urusan Cai Hoan Giyok Tiap dan Siaolin Kiai Sukoan? Sekarang, kemarah perginya semua orang kosen itu? Leong berjalan putar kayun, waktu ia merasa lapar, ia singgah untuk menang sekel perutnya. Tetap ia tidak menemukan siapa juga. Dengan lesu ia berjalan pula keluar kota. Itu waktu matahari sudah doyong ke barat ia jalan tanpa tujuan, terus sampai maghrib tiba, sampai si putri malam mulai mengintip di balik mega. Tiba-tiba di bawah siar rembulan guram tampak seorang lagi mendatangi. Ah dia tentu orang kangung kata Leong di dalam hati. Dapat aku tanya dia. Segera ia maju untuk memegat. Orang itu sebaliknya lantas menyingkir ke sini. Pek Iesiu ia berseru. Ia tidak mau menyebut namanya. Orang itu tertawa seram. Dia tidak menjawab. Kau siapa akhirnya Leong tanyalah mendongkol. Lesu, kau cuci dahulu telingamu, kau dengar jawab orang itu keras. Aku perkutsin kun habis berkata dia tei tawa seram pula. Oh kiranya kau lah cip cepiausim ia tetiron tegurim Leong. Aku si tua tak mau mampus justeru selalu memikir untuk menemukanmu. Dengan kata-katanya itu, serta tingkah polanya, terang si tua pemalas tidak memandang macu kepada perkutsin kun, si malaikat tulang putih. Baru Leong menutup mulutnya, atau satu sambaran angin keras terasa olehnya. Segera ia menjejakan kakinya, untuk lompat jauh setombak lebih. Terus ia tertawa. Apakah telah tiduk ada ketika lagi untuk turun tangan tegurnya dingin? Lebih dahulu hendak aku menanyakan, perbuatan siapakah itu peristiwa di Rimba Tujuli di luar kota? Bukankah itu hasil perbuatanmu? Tidak ada jawaban kata-kata dari perkutsin kun yang bertopeng hitam itu, ada juga jawabannya yang berupa tertawa berkelak-gelak dan ejakan. Hektometer berulang-ulang menyusul mana dia mengulangi serangannya. Dia menyerang dengan dua-dua tangannya. Leong berkelit ke kiri, tangan kirinya membacok dengan satu bacokan pinggiran telapak tangan mengarah pundak kanan penyerangnya, sedangkan tangan kanannya diluncurkan ke muka orang, ia membalas sama hebatnya. Perkutsin kun tahu Leong lihai, dia berlaku waspada. Untuk menolong diri dia lompat mundur hanya begitu kakinya menginjak tanah lantas dia lompat pula, mencelat ke depan, guna mengbampirkan musuh untuk kembali menyerang dengan dua tangan yang lima jerijinya masing-masing dibikin keras hingga mirip ujung pedang. Leong menunjukkan kegesitannya. Dengan berkelit dengan mudah dapat ia menghindari ancaman bahaya itu. Lalu ia memikir guna menyudahi pertempuran secara cepat. Maka ia lantas membalas menyerang dengan tinju dan tendangan berbareng. Pekun siakun tertawa dengan tangannya menangkis tinju sedang untuk menci nyelamatkan tubuhnya, ia lompat tinggi ke samping dari sini, mengayun balik tangan kanan, ia guna menghajar batok kepala lawan ia menggunai tipu silat keng leong gotian atau naga tidur di langit. Serangannya itu mendatangkan suara angin menyambar. Leong bergerak mundur dengan gerakan esu ye cuyau tiwa atau singa menggoyang kepala. Karena ia bukan cuma mau berkelit, habis mundur ia lompat maju, untuk menyerang ke arah pinggang. Perkut siakun mengegos ke samping. Dia juga menunjukkan kegesitannya. Dari samping itu, sambil menggeser sebelah kakinya, untuk dimajukan, ia menusuk kedua matelawan dengan tipu silat je leong tiocu atau Koma sepasang naga berebut mutiara sedangkan tangan kirinya menyambar ke pergelangan tangan lawan yang diangkat. Untuk mencekalnya. Gerakan ini ialah gerakan leong tem jauh atau burung gaok menyangkram. Leong tertawa terbahak, tangan kirinya terangkat, kaki kanannya menggeser. Dengan menangkis berbareng berkelit itu, bebaskan dirinya dan ancaman malapetaka. Menyusul itu, ia pun membalas pula. Tubuhnya mencelat maju, tangannya menotok ke jalan darah hoake. Perkut siakun juga dapat membebaskan dirinya, sesudah mana, lagi-lagi ia menyerang. Hingga mereka saling balas dengan sana gesit dan lihainya. Suhu tiba-tiba terdengar suara Iekun berseru suhu, serahkan dia pada Iekun. Begitu ia berkata, begitu Iekun berlompat maju. Ia memernahkan diri di depan gurunya, guna menghadang lawan. Leong senang melihat muridnya dan menyaksikan bergeraknya itu-itu. Itu berarti murid itu sudah sembuh. Maka sambil tertawa nyaring, ia lompat mundur. Haha, perkut siinkun kata Iekun tertawa. Sekaranglah waktunya buat kita membereskan perhitungan di Cice2. Kau tahu, Cicepiausim Iekun telah menyerahkan kepadaku tanggung jawab yang berat seribu kati. Perkut siinkun menunjukkan romen muram. Jangan banyak omong dia membentak baik perhitungan lama maupun perhitungan baru semua itu harus dibereskan sekaligus. Empat belas H.O.O.C. Sam Siu, tiga si jelek dari H.O.O.C. Bagus, berseru Iekun menyambut suara lawan. Baiklah begitu. Perkut siinkun tertawa terbahak, romannya bengis. Anak durhaka katanya akan aku mewakilkan si setan penasaran di alam baka untuk menghajar adat padamu. Hei, Perkut siinkun leong menyela, adakah kau ketahui duduknya hal? Tentu sahut Perkut siinkun, dingin dia tertawa menyeringai. Jikalau begitu, kenapa kau tidak mau menjelaskannya tanya pulau leong sambil ia menghampirkan. Suhu menyela Iekun, jangan suhu kasih diri diperdayakan dia. Selama di C.C.E.R.2 dia juga telah menggunakan kedusaannya untuk memperdaya aku, untuk dia dapat memperoleh Cai Hoan Giok Tiap. Perkut siinkun tertawa bergelak pula laganya tembrang. Dasar kau anak sangat tidak berbakti, bocah dan peratnya. Bukankah Cai Hoan Giok Tiap merupakan benda belaka, benda di luar tubuh tak demikianlah dengan sakit hati dari ayah dan bunda. Saya coba pikir olehmu mana yang lebih berat. Taruh kata benar aku mendusai kau, kau toh tidak dapat membiarkan musuh besarmu, bukan? Apalagi. Hi, Perkut siinkun leong memotong sambil tertawa dingin, apakah benar-benar kau tidak menghargai dirimu lagi? Tapi ada syaratnya sahut kiai bunpeng itulah supaya bocah ini menyerahkan Cai Hoan Giok Tiap padaku. Bukan main gusarnya Iekun akan tetapi ia mesti menahan sabar. Perkut siinkun katanya, sengit, sekarang ini Cai Hoan Giok Tiap sudah tidak ada lagi padaku. Sebenarnya ayah dan ibuku tarbinasa di tangan siapa? Kau bilanglah dahulu. Nanti aku cari Cai Hoan Giok Tiap untuk diserahkan padamu. Peket siinkun melegak. Heran ia mengetahui Cai Hoan Giok Tiap tidak ada pada si anak muda sampai sinar matanya seperti mau berlompat keluar dari antara lang topeng matanya. Anak celakai anak tidak berbakti dan peratnya. Anak tidak punya guna. Tidak dapat tidak hari ini aku mesti ajar adat padamu dan lantas dia lompat menghampirkan dengan lompat Hong Kong Kwe Hang atau bayangan hantu memecah sinar bareng dengan mana dua tangannya menyerang. Iekun berkelit dengan sebat. Habis itu ia menyerang dengan loautulia chaiin atau tumpukan mega. Pekut siinkun berseru tajam tubuhnya mengegos, selagi seruannya belum berhenti tangannya sudah menyerang pula mengarah dua jalan darah kia bun dan chiang bun. Dengan tindakan chit c e tin hut, le kun menjingkrakan diri dari serangan berbahaya itu lalu sambil menggeser, pedangnya ke tangan kiri dengan tangan kanannya ia menolak dengan cian kou luitong yang disusul pula dengan Ciu po tian keng dua jurus dari tian tau sam si ye. Pekut siakun kiai bun peng menjadi orang berkenamaan akan tetapi melawan si bocah ia tidak berani melakukan apa. Ia menginsafili ia hanya pemuda dihadapannya ini. Ia tau si pemuda sudah mewariskan kepandaya naya cice e piau sim ie sedang ia sendiri cuma menyamar jauh orang si sim itu serta sedikit kepandayaan sim ie yang ia dapat cangkok. Untuk meloloskan diri dari bahaya, ia menggunati pusilat, kuih kong liang eng sesudah itu ia pun membalas. Sampai di situ, kedua pihak lantas menyerang saling ganti. Mereka sama lihainya setelah lewat banyak jurus gentar hati kiai bun pengeliat ilmu pedang chit c e hut dan lawannya. Benar-benar si anak muda lihai sekali. Maka ia berlaku gesit luar biasa dengari begitu bisalah ia bagaikan bintak selalu menyingkir dan ancaman maut. Di lain pihak ie kun bagaikan terdesak banyak bayangan saking sebatnya tubuh lawan berkelebaran itu. Leong menonton dengan kagum berbareng sedikit kurang tentram hatinya inilah disebabkan lihainya si hantu maka ia terus memasang mata. Sambil menjaga diri, ie kun merangsek tangan kanannya di bawah menyambar naiklah menggunai api yang dinamakan tenaga syutian c e atau bintang kecil ia mencari bawahan dada lawan untuk menyerang itu pedangnya dipindahkan ke tangan kirinya. Kie ban peng dapat memecahkan penyerangan itu. Ia berlaku sangat waspada. Tengah mereka berdua bertarung seru sekali tiba-tiba terdengar satu seruan yang nyaring yang seperti menusuk di jantung. Seruan itu disusul dengan satu tertawa dingin sekali. Bu beng tong cu datang kata Leong terkejut. Hektometer berseru ie kun dan pekut sin kun berbareng menyusul mana keduanya sama-sama berlompat memisahkan diri. Ajaknya mereka sama-sama dikejut serunya Leong. Dan kie bun peng tidak bergerak. Kepalang tanggung dia melesat lebih jauh hingga di lain detik ia sudah menghilang. Mana siau lim kiai sukuan berseru bu beng tong cu yang sudah lantas muncul. Hanya ia tidak berhenti disitu terus mengejar pekut sin kun. Ia kun heran. Kiranya siau lim kiai sukuan berada di tangannya kiai bun peng. Pantas dia itu meminta hehun giyok tiap dari ia-nya. Teranglah sekarang bahwa pusaka siau lim siai itu telah menggemparkan dunia kang ou. Susul teriak Leong melihat bu beng tong cu mengejar bon peng bahkan ia mendahului lari hingga terlihatlah ia bagaikan satu halangan putih. Uie kun tidak empu menyanyiakan tempo lagi ia pun lari menyusul. Malam itu rembulan tidak terang cemerlang. Sudah begitu seng awan juga saban-saban melintas dan menghalinginya seng angin pun bersilir kecil. Maka itu di waktu demikian jagat terasa sunyi. Justru begitu di kiai li kong tanyakan sembilan lidi. War kata cak lam terlihat dua tubuh orang yang bergerak-gerak perlahan dilihat dari jauh mereka mirip bayangan hitam. Giam tocu sekarang sudah tengah malam tepat. Apa bu Ejin masih belum datang juga demikian salah seorang bertanya. Dalam bu tim siang jin yang berjubah kuning satu di antara bulim sam seng tiga nabi rimba persilatan. Berhati-hatilah makhluk itu dapat menbokong menyahut Giam tocu atau Teng Hei Hiel N yang tangannya mencekal joran pancingnya sembari berkata begitu ia memutar tubuh untuk melihat kelilingan. Sekarang ini perbagai orang gagah pada mengambil sikap berjaga-jaga, berkata bu tim perlahan. Itulah disebabkan peristiwa pembunuhan besar-besaran yang ketiga kali itu. Mungkin rapat besar dari Tia Chiang Pang bakal gagal bagaikan orang bersalin keluron. Sembari berkata begitu si imam mencari sebuah batu untuk ia berduduk di atasnya. Teng Hei Hiein juga menghentikan tindakannya. Siang jin, katanya, orang tadi malam itu lihai luar. Biasa. Di dalam pertempuran di Citlilem itu apabila Toko Siu tidak sebat berkilit aku khawatir dia bakal bersama-sama meninggalkan nyawanya. Bu tim mengangguk. Aneh katanya heran, kenapa orang itu melakukan pembunuhan secara besar-besaran di tempat itu. Menurut penglihatanku, siang jin dia tentu mengandung suatu kebencian hebat terhadap kaum bu lim. Dia seperti juga membinasakan setiap orang yang dia temukan, anehnya pula dia telah memeriksa menggeledah setiap mayat, bagaikan dia hendak mencari barang sesuatu, mesti nfa kalau dia bukan mencari siau lim kiai sukoan, pastilah cai hoan giyok tiap. Walaupun demikian tak selanyaknya dia membunuh sebarang orang. Terang sudah orang itu sangat kejam, berkata bu tim. Kedua benda pusaka siau lim sia itu mengenakan suatu rahasia besar tidak selanyaknya dia menta sayang-sayang lagi hingga dia capai keliru membunuh seratus orang. Tadi malam pun kalau bukan karena Iekun terluka hingga kita bersembunyi di suatu tempat mungkin kita terlihat dia dan kita bakal roboh di tangannya. Ah, malu untuk menyebutkan, kata Teng Hei Hiein menyesal sebenarnya dia itu orark macam apa. Dia membunuh orang tetapi kita tidak dapat melihat wajahnya. Bu tim tidak menyahuti. Kemana Iekun masih belum tiba ke Kewi Keng ini tanyanya kemudian. Mungkinkah dia tidak berhasil mencari Leong? Untuk Leong tidaklah sukar buat melayani satu hek GWA itmo. Goan Tong telah kena kita pancing meninggalkan kuil rusak itu dan dia telah menuju ke arah barat daya. Bu tim berbicara dengan perlahan sambil berpikir belum lagi suaranya itu berhenti atau ia merasa ada seliran angin yang dingin dan keras yang datangnya dari arah belakangnya. Berbareng dengan itu, jauh dari depan tertampak bergeraknya empat bayangan orang yang lagi mendatang ke arah mereka. Oh kedua. Nah, itu mereka datang. Bu tim berseru. Segera ia berbangku untuk lompat memapaki. Teng Hei Hiein juga turut berlompat maju. Ia mendekati dua orang, sebagaimana mereka itu pun mendekatinya. Hek Pau Tojin ia mendahului menegur. Sejak perpisahan kita di Teng Hei satu tahun lebih sudah lewat. Nah sekarat aku bersama Bu Tim Siang Jin datang memenuhi janji. Apakah pengajaranmu? Jikalau tidak ada urusan lainnya lagi, marilah, sekarang juga aku bersedia melayani ilmu silatmu yang lihai. Baru berhenti suaranya Teng Hei Hiein atau empat buah pedang sudah meluncur ke mukanya. Berbareng dengan itu, tertawa serampun terdengar dari antara orang-orang yang baru datang itu. Teng Hei Hiein gusar karena tegurannya tidak memperoleh jawaban, bahkan orang mendahului turun tangan. Orang juga datang berbareng dari depan dan belakang. Ia percaya, Bu Eng Jin telah merasa tidak unggulan maka sekarang dia datang dengan mengajak kawan. Untuk menghindarkan diri, Giam Cucu lantas berkelit ke samping, selewatnya bahaya, ia membalas menyerang. Ia maju dengan gerakan Hang Cuyelok Yap atau angin meniup daun rontok. Bu Eng Jin, demikian salah seorang penyerang itu mengarti yang Teng Hei Hiein menjadi sangat gusar, kembali dia mengasih dengar tertawanya yang seram. Atas datangnya serangan dia tidak mundur atau menggeser ke samping, dia justru berlompat tinggi, mengapungi tubuhnya, dengan begitu, serangan menjadi lewat, sedangkan dengan pedangnya, dia melindungi mukanya. Secara demikian loloslah dia dari jorannya. Nelayan Laut Selatan Ketika dia turun, untuk menginjak tanah, dia justru turun di belakang penyerangnya, maka dengan lantas dia melakukan penyerangan balik, menikam punggung bungkuk si nelayan. Dia menggunakan tipu silat Tuyai Santin Hei atau merobohkan gunung, menguruk laut. Teng Hei Hiein tertawa dingin. Kembali ia menggerakkan jorannya, dengan tipu silat. Tai Kong Tia Wie atau Ki Yang Tai Kong Mancing Ikan, disusul dengan, Kui Ye Kong Liang Eng atau cahaya hantu menyambar bayangan. Bu Eng Jin melibat ia hendak di kurung genggaman lawan, ia mencoba mendahulukan meloloskan diri. Ia menggunai tipu. Menunjang pengelari menukar tiang, ia berhasil, karena ini, ia terus membalas menyerang dengan pedang emasnya. Ia bersilat dengan tipu silat Kui Kian Jie. Lea atau berlutut menghadap Seng Buddha, dengan tangan kirinya, lapun menyerang dengan bacokan. Teng Hei Hiein berkelit dengan berlompat, habis itu, ia menyerang pula, jorannya menyambar ke pinggang lawan, karena ia menggunakan tipu silat Heng Sao Kian Kun atau melintang menyapu ribuan tentara. Sebat Bu Eng Jin. Dengan pesat dia mencelat jauh delapan tombak. Teng Hei Hiein beli lompat, ia menyusul. Sambil mengertak gigi, Bu Eng Jin memutar tubuhnya, untuk berbalik dan menghadapi lawan. Ia berseru keras, suaranya seram, sambil berlompat, ia menyambut, untuk Menyerang, pedangnya bergerak dengan tipu silat Kip Kau Tia Chiang atau Wan Jing tergesa-gesa meloncati tembok mengarah batang leher lawan. Teng Hei Hiein tertawa dingin, dengan tenang tetapi sebat, ia berkelit, Untuk terus menghajar kepala musuh dengan pukulannya yang dinamakan Heng Sao Kian Yap, yaitu angin menyapu daun rontokan. Bu Eng Jin nampak repot menangkis. Ia menjatuhkan diri, bergulingan di tanah. Itulah tipu singa bergulingan di atas permadani. Setelah itu ia meloloskan diri lebih jauh dengan tipu ikan molos di jala bolong. Toh ia bukannya tidak terlulu. Darahnya berceracetan di sepanjang jalan. Darah mana terlihat tewas oleh lawannya. Sambil tertawa nyaring, Teng Hei Hiein lompat mengejar. Maka berdua meieka itu berlari-lari bagaikan dua orang bocah lagi main petak. Hanya sebentar, mereka sudah melalui setengah li. Bu Eng Jin telah terlukakan, tetapi larinya masih cepat sekali. Teng Hei Hiein bertubuh ringan dan larinya pesat. Ia toh tidak segera dapat menyandak. Maka itu, mereka sudah lantas melintasi satu li lebih. Tiba-tiba di antara suara anginnya yang nyaring, tiga batang pedang nampak berkilau, menyambar kepada si pengejar, sebab di dalam keadaan sangat terdesak itu. Bu Eng Jin terpaksa menggunakan senjata rahasianya. Teng Hei Hiein tabah, matanya tajam dan tubuhnya ringan. Ia melihat bahaya mengancam, dengan gesit ia berlompat tinggi, membiarkan tiga batang pedang lewat di bawahan kakinya, setelah mana sesudah menaruh laki di tanah Iarne ngejar terus dengan menambah kecepatannya, ia lari bagaikan terbang pesatnya. Mungkin disebabkan lukanya, walaupun Bu Eng Jin tetap lari keras, ia toh terpisah makin dekat dan makin dekat dari si nelayan laut timur. Teranglah si pengejar telah berhasil mendekatinya, hingga ia kena tercandak. Aduh demikian terdengar atu jeritan yang menyayatkan hati. Itulah jeritannya si manusia tanpa bayangan yang tubuhnya terus roboh terguling. Ujung joran dari Teng Hei Hiein yang dipakai menikam sambil ia berlompat seperti terbang telah nancap di punggung lawannya. Ujungnya itu tembus ke depan sampai di muka dada alat pemancing itu, tajam bagaikan tombak sedang ukurannya yang panjang mempermudah tusukannya. Bu Eng Jin Liahai tidak ada orang yang berani main gila terhadapnya, tahunya dia cuma koseng sebegini saja kata Teng Hei Hiein di dalam hati heran benar-benar heran. Habis berpikir demikian tanpa bersangsi sejenak juga Giam Hiong memutar tubuhnya meninggalkan mayat musuhnya, buat lari balik ke Kiu Likong inilah karena ia ingat halnya butim ditinggal seorang diri bersama empat orang yang belum dikenalnya. Entah siapa empat orang itu demikian ia pikirkan di tengah jalan. Karena ia berlari-lari keras. Lekas Teng Hei Hiein tiba bahkan ia lantas mendengar ini suara nyaring. Hektometer, pok gan jin tau goan-goan lama menjadi contoh bagaimu. Kau hendak mencoba kepandainmu yang lihai, kau majulah. Itutah suaranya butim siang jin. Sebagai jawaban dari itu ialah satu tertawa yang dingin yang disusul dengan kata-kata ini. Gunung hijau tak akan berubah wujudnya. Nah, sampai ketebu pula. Dan itulah suaranya tok gen jin tong cie en. Tak dapat tak dapat kau pergi secara begini saja demikian bentaknya butim siang jin. Lebih dahulu kau mesti menyebutkan peristiwa pada 18 tahun yang lampau itu. Tidak demikian jangan harap kau bisa pergi dari sini. Kebinasaannya tiat kiam siang jalan kebinasaan menurut dosa yang dia harus dapatkan berkata cie en. Kita hendak membeber suatu rahasia besar kalangan rimba persilatan. Maka itu, perlu sekali kita mendapatkan siau lim kiai sukuan dan cai hoan giyok tiap yang berada di tangannya. Untuk itu, kita perlu membinasakan dia berdua istrinya. Kau pendekta gila, kau muncul pula dalam dunia kang ou. Kau harus dapat menyayangi dirimu dan menjaganya. Baik-baik paling baik jangan kau usilan dalam urus lain orang lebih-lebih dalam urusan ini. Dapat kau mencampur tahu urusannya jie elo, itkoe dan sam siu. Kata-kata tajam itu ditutup tertawa dingin tok gan jintau. Tapi butim siang jeng tidak menghiraukan nasihat yang tidak diminta itu. Ia bahkan menanya, sebenarnya barang-barang pusaka siau lim siye itu ada sangkut paut apa dengan rahasia besar yang katakan itu? Pergilah kau tanyakan tiat yang pangcu sahut ce in singkat. Tak dapat bentak berutim. Dalam kematiannya tiat kiam siye seng suami istri kamu sem siu kamu ada sangkut pautnya. Aku si pendeta tua ji kalau aku tidak muncul dalam dunia keng ou tidak apa, akan tetapi setelah sekarang aku ketahui ada peristiwa semacam itu, meski aku campur tahu. Hayo kau bicara lah. Jangan kau petingkah. Jangan kau bawa lagak tuamu kata ce in nyaring. Aku tok gan jintau tak sudi aku bicara. Kau si pendeta bau kau tidak nanti dapat perbuatan apa-apa atas diri kami hao o si sam siu. Kutlo Wolojin yang berada di samping kawannya itu turut berkata pendeta BSU mau campur tahu urusan kita, mari kita habiskan dahulu padanya. Sengbun Sin tidak turut bicara, akan tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Tandanya dia setuju sekali dengan sikapnya tok gan jintau. Dia pun memperlihatkan sikap sangat menantang. Teng Hei Hiei yang tidak maju terus, ia hanya menyembunyikan diri di dekat mereka itu semua itu, ia bisa melihat dan mendengar tegas lagak dan kata-katanya C.M. Bertiga itu. Karena mereka itu berada bertiga, yang terbinasa tentulah Goan-Goan lama, mereka inilah hao o si sam siu. Tiga si jelek dari hao o si. Hao o si sam siu kosen dan telengas, semua orang juri terhadapnya. Mendengar saja nama mereka, orang sudah berhati ngiris. Inilah disebabkan ketelengasan mereka itu, yang gemar membunuh manusia seperti orang menyembelih ayam. Tidak demikian dengan Bu Tim Sean Jin. Pendeta ini justru berani sekali. Teng Hei Hiei LN terus berdiam. Sekarang ia memikirkan untuk menyaksikan lihainya Bu Tim sesudah si pendeta selama beberapa puluh tahun hidup menyendiri. Entah kepandayan apalagi yang dipahamkan orang suci ini. Bu Tim Sean Jin mengawasi ketiga lawannya, yang sikapnya sangat tembrang. Nah kamu majulah ia menantang suaranya keras. Tidak dapat tidak, aku mesti campur tahu urusan ini. Tok Gan Jin Tau tidak menjawab, cuma dengan matanya yang tajam dia menatap si pendeta, kedua tangannya diangkat, untuk dipakai menolak secara keras dan kaget, hingga terdengar suara anginnya yang menghembus santar. Bu Tim Sean Jin berkelit dengan sebat, terus ia mengasih turun tangan kirinya, terus ia meluncurkan tangan kanannya. Ia juga bergerak cepat dan keras seperti lawannya barusan. Itulah serangan benda seribu kati. Tok Gan Jin Tau juga berlaku waspada dan gesit. Hanya dengan satu kali berkelebat, tubuhnya sudah mencelat menyingkir dari serangan dasyat itu, ia sudah mencelat maju pula, tangannya yang sebelah diluncurkan, kelima jerijahnya dipentang, dengan itu, ia menjambak kemenukasi pendeta. Selagi lawan menyerang itu, Bu Tim menyambut. Ia bergerak demikian sebat hingga tubuhnya tampak seperti tak bergerak lagi. Melainkan tangan kanannya yang membacok lengan musuh. Itulah bacokan pinggiran telapakan yang dinamakan Heng Toan Hang Kyo atau melintang menguntungkan jembatan, jika ia mengenai sasarannya, pasti lengan penyerangnya bakal terpatahkan. Tok Gan Jin Tok Licin dan Gesit. Dengan sebat ia menarik pulang tangannya selagi hajaran lawan itu, guna menyerang dari samping. Pundak kiri lawan yang menjadi incarannya. Bu Tim Siang Jin melayani kegesitan lawan. Di detik C.E. In menyerang, di detik itu juga Tok Gan Jin Tok berteriak kesakitan. Ketika diserang itu, Bu Tim tidak berkelit atau menangkis, sedikitpun ia tidak menggeser pundaknya yang menjadi sasaran itulah hanya mengeraki tangan kanannya. Ia mengangkat tangan kanan itu dan memapak, menyambuti serangan. Jitu sekali, ia berhasil menangkap kergelangan tangan penyerangnya, yang terus ia jepit. Selagi menjerit keras itu, Tok Gan Jin Tok mengangkat sebelah karinya, guna menedang lawan. Inilah sebab dia tidak sanggup berontak dan tangan kirinya juga tak bisa dipakai menyerang. Sekalipun dia dapat menendang, dia tidak dapat mengerahkan seluruh tenaganya. Bu Tim Siang Jin terkejut. Inilah diung air terkaannya. Untuk menolong diri terpaksa ia melepaskan ceklannya, ia mundur dengan terhuyung, hampir ia roboh. Hal ini membuatnya mendongkol dan panas hati. Maka sambil berseru keras, ia menyerang pula. Dengan kecepatan luar biasa ia sudah memperbaiki pula tubuhnya. Tok Gan Jin Tok yang licik telah menggunai kegesitannya, tubuhnya melesat sebelum serangan tiba ia berlompat menyingkir begitu lekas bahaya sudah dapat disingkirkan. Lalu menyusul itu terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan yang disusul tantangan ini, pendeta tua, jangan bertingkah. Mari, mari kita main-main buat beberapa jurus. Berbareng dengan itu, dua orang berlompat maju. Itulah Kutlao Lo Jin dan Song Bun Sin, yang beraksi untuk melindungi Tok Gan Jin Tok yang mengangkat kaki itu. Dengan aksi ini, selain mencegah orang dapat mengejar, mereka juga mendatangkan bahaya untuk musuh. Mereka terpaksa maju berbareng lantaran tidak ada lain jalan guna menolongi kawan mereka. Buting Xiang Jin menangkis serangan. Sebenarnya ia pun sudah letih, sebab Tok Gan Jin Tok membuatnya menguras tenaganya, sedangkan tadi, selama beberapa kali mereka bentrok tangan, ia telah merasai tangan C.E.in kuat sekali. Syukur Kutlao Lo Jin dan Song Bun Sin tidak menggunai gegaman, maka itu mereka jadi bertarung dengan tangan kosong. Tapi ini pun sudah berat untuk Bu Tim. Di samping sebagai tenaga-tenaga baru, dua lawan itu pun tak kalah tangguhnya seperti C.E.in, mereka pula gesit sekali. Kedua pihak juga beberapa kali memperdengarkan bentakan benerakan mereka. Demikian pertempuran berjalan dengan hebar, Bu Tim Xiang Jin tersohor buat ilmu silatnya yang bernama Keng Hang Chiang, atau tangan mengejutkan Bi yang lala sedangkan H.O.O.C. Sam Siu ditakuti buat kekejaman mereka. Biasanya, baik kalangan putih maupun golongan hitam sendiri, sangat juri terhadap mereka itu. Selama itu sinar si putri malam juga diganggu gumpalan-gumpalan megale yang terbang melayang-layang, yang satu pergi lewat yang lain datang, hingga saban-saban jagad menjadi terlebih suram. Hebatnya pertempuran itu dibuktikan dengan tubuhnya ketiga orang bergerak-gerak demikian gesit hingga tak mudah untuk mengenali yang menesatubu Tim Xiang Jin atau Kutlau Ngoo Jin atau Song Bun Sin. Melainkan bentakan-bentakan mereka yang dapat terdengar. Tanpa merasa, mereka sudah bertarung selama 60 jurus, lalu naik menjadi 70 jurus, 80 jurus. Hingga di lain detik, sampai mereka ke jurus yang ke-100. Masih saja mereka sama unggulnya. Hanya serangan ini, mereka masing-masing telah merasa lelah sendirinya, kedua jago dari H.O.O.C. sudah bermandikan keringat dan napasnya si pendeta telah mulai memburu. Hahaha sekonyong-konyong terdengar tertawa nyaring di dekat orang-orang yang lagi mengadu jiwa itu. Hahaha, aku giam tocu, aku datang kemari. Benar-benar di saat geming itu. Teng Hei Hiein muncul dari tempat persembunyiannya. Memang sengaja ia berbuat demikian. Ia pula tidak berdiam saja. Menyusul suaranya itu, Kutlau Ngoo Jin terdengar mengeluarkan teriakan yang mengagetkan. Mendengar itu, Bu Tim dan Song Bun Sin sama-sama mencelak mundur, semua lantas mengawasi kawan atau musuhnya masing-masing. Hebatlah apa yang mereka saksikan di hadapan mereka. Hebat Teng Hei Hiein telah menggunai jorannya. Entah tipu silat apa yang digunai ujung joran sudah menembusi telinganya Kutlau Ngoo Jin, dari yang kiri nembus ke yang kanan, Jago Ho Situ menjerit demikian rupa. Dan, walaupun dia terluka, tubuhnya tidak keroboh, dia tetap berdiri. Hayo bicara terdengar suaranya Giam Hiong. Lekas bilang rahasianya besar apa itu yang ada hubungannya dengan Siaulin Kiai Sukuan dan Chai Hoan Gaktiap. Suara si nelayan dari Teng Hei ini bengis sekali. Kutlau Ngoo Jin tidak mati. Dia terluka hebat, dia tidak berdaya tetapi dia tidak mau menyerah. Atas pertanyaan, dia berdiam saja dia membungkam terus. Menyaksikan demikian, Seng Bun Sin menghela nafas. Tai Tu Seng, kecewa kau ternama besar katanya. Kepada si nelayan. Sebelum Teng Hei Hiein menjawab, Bu Tim sudah menduhului kata ia orang jago Ho Situ, apakah maksudmu? Kamu mau hidup atau mau mati? Kamu mau bicara atau tidak? Aku kasih tempo satu detik kepada kamu. Rahasia itu ialah rahasia yang tak seorang juga ketanui sabut SNNG Bun Sin. Jikalau orang tahu buat apa orang mencari dan mempeributinya hingga orang tak segan menumpahkan darah yang bau bacin. Kata-kata itu ada juga benarnya. Akan tetapi Teng Hei Hiein tidak mau mengerti. Kenapakah Siaolin Kiai Sukaan mesti didapati berbareng dengan Cai Hoat Giok tiap tanyanya? Seng Bun Sin tertawa-tawar. Nampaknya kamu tolol hingga naik ke derajat ke tiga belas ejeknya. Bu Tim Siang Jin mendulik, akan tetapi ia mengendalikan diri. Seng Bun Sio apakah kau tidak dapat bicara terlebih jelas lagi tanyanya? Haha orang yang ditanya tertawa nyaring. Hi pendetabau kau tahu atau tidak apa yang dinamakan huruf Bu Eng Jie dalam Siaolin Pei. Kau juga tahu atau tidak tentang cahayanya Cai Hoan Glok tiap. Huruf Bu Eng Jin itu berarti huruf tanpa bayangan. Mendengar demikian, Teng Hei Hiein lantas menarik pulang jorannya dari telinganya Kutlau Lo Ojin. Aku si orang tua ialah Ki yang tai kong si tukang pancing ikan katanya nyaring. Sikapnya tenang tetapi berpengaruh. Nah, kamu pergilah. Kutlau Lo Ojin terluka secara hebat akan tetapi sekarang ia cuma merasa nyeri sedikit. Meski demikian mendengar suaranya si nelayan laut timur ia lantas ngeloyor pergi sebagai juga ia seekor rayam jago pecundang sama sekali tak berani ia berpaling atau menoleh lagi. Seng Bun Sin mengawasi kedua musuhnya, ia juga lantas berlalu, tetapi dengan hati mendongkol bukan main. Teng Hei Hiein membiarkan orang berlalu, kemudian ia tertawa dan berkata pada Butim, pendeta Baw, tidak disangka sarga hari ini Hosi Seng Syung Roboh menyedihkan seperti ini. Teranglah bahwa setelah mengundurkan diri beberapa puluh tahun, kau telah melatih diri dan memperoleh kemajuan pesat sekali si pendeta mengawasi. Eh, setan tua bungkuk, kau lagi mengangkat-angkat aku atau tengah mengejek tanyanya? Si nelayan tertawa lebar kau lah orang tua yang tak perlu diumpak-umpak dan juga tidak ada alasannya untuk dijengek katanya. Aku telah melihat kau melawan Kutlau Lojin berdua mereka pun tunduk bagaikan kambing yang mau disembelih. Teranglah kau bukannya si pendeta dari tiga puluh tahun dahulu. Coba dahulu lari, meskipun kau lawan mereka satu demi satu, kau masih belum memperoleh kepastian akan dapat kemenangan. Kau tahu sendiri, dahulu itu nama Hosi Seng Syung sangat tersohor, mereka sampai melebihkan namanya Bulim Seng Seng. Bulim Seng Seng lebih dikenal karena mereka dimalui untuk kegagahan dan kemuliaan hati mereka. Benar atau tidak? Sampai di situ, Bu Tim balik kepada urusan mereka. Eh, Bung Kuk, mana Bu Engjin ia bertanya. Dia rebah di sama, jauhnya enam li dari sini, sahut orang yang ditanya. Kalau begitu mari kita pergi Bu Tim mengajak. Apakah kita cari leong guru dan murid? Bukan, aku pikir buat menemui Ye Tiyang Chu, buat menanya dia, kenapa dia mengutus tiga adik seperguruannya menyambut Tiyan Tau. Sekarang, dengan kematian tiga adik seperguruannya itu di tangan Tiyan Tau, dia harus diberitahukan dan ditanya bagaimana dia hendak bertindak, terutama untuk merawat ketiga adik seperguruannya itu. Begitupun bagus Teng Hei Hiein menyetujui. Dia menyambut Toko Siu serta murid dari Lem Hei, mungkin dia juga mempunyai sangkut paut penting dengan urusan rahasia itu. Sampai di situ, selesai sudah mereka berbicara, maka keduanya terus berjalan pergi dengan tindakan perlahan-lahan. Sebenarnya aku merasa aneh mengenai kematiannya Bu Eng Jin, kata si pendeta sembari jalan. Teng Hei Hiein tertawa. Apakah itu sebab kau tidak melihat meta padaku? Ia tanya. Bukan. Habis. Bu Eng Jin terbinasa secara sangat mudah. Tapi dia benar telah terbinasakan. Tak mungkin dialah Bu Eng Jin palsu. Butim tertawa. Dia memang bukan Bu Eng Jin yang palsu, dia cuma yang mudah. Apakah kata nu tanya Teng Hei Hiein, terkejut. Dia heran sekali. Buat apa kau heran tidak keruan? Nanti juga kau akan ketahui sendiri. Si nelayan heran tetapi ia berdiam. Mereka jalan terus, sampai matahari merah mulai naik di ufuk timur. Dengan tibanya Seng Fajar, embun terlihat membasahkan bumi dan sinar batara surya mirip cahaya kuning emas. Di saat pagi itu, terlihat di depan mereka sebuah kereta berada dua, yang tertutup dengan tenda atas dan sekitarnya. Teranglah di dalam kereta itu ada penumpangnya. Kereta pula berjalan perlahan sebab lagi ditolak orang. Dengan mempercepat tindakannya, dua sahabat ini mencoba menyusul, untuk datang sedikit lebih dekat, yaitu sampai sejarak 10 tombak lebih. Sekarang terlihat nyata, si tukang tolak kereta ialah seorang bocah umur 2 atau 13 tahun, yang kulit mukanya kuning dan tubuhnya sangat kurus, Sampai 10 jeriji tangannya mirip hanya terbungkus kulitnya, sedang pakaiannya robot rabit dia i juga tidak mengenakan sepatu, dan jalannya tidak tetap seperti dia lagi sakit. Kereta itu berbunyi berisik pertanda dari beratnya. Dari mengawasi dari jauh Teng Hei Hiein berdua bu tim Siang Jin menghamparkan lebih dekat pula hingga sekarang mereka melihat tegas sekali si tukang dorong kereta yang masih sangat muda itu. Sebaliknya bocah itu tidak menghiraukan apa juga tetap dengan tekun dia mendorong keretanya itu, tetap kereta dikasih berjalan dengan perlahan sekali. Tidak lama di depan mereka tampak sebuah selokan kecil yang menantang di tengah jalan sodokan itu dapat orang loncati tetapi tidak kereta itu. Halo-halo, mari tolong bantu menggotong kereta ini berkata si bocah cilik. Ia memanggil, ia memohon bantuan, tetapi ia tidak menoleh kepada bu tim berdua. Baiklah menjawab dalam Hiong yang lantas maju bersama kawannya. Bahkan mereka lantas memegang kereta di kiri dan kanannya untuk diangkat dan digotong menyeberang. Lantas terjadi hal yang aneh, kereta itu tak bergeming sedikit jua. Satu dua tiga berseru si tukang kereta yang kecil itu. Bu tim dan Giam Hiong menurut sama-sama mereka mengerahkan tenaga mereka, tapi heran kereta tetap tak dapat diangkat kereta itu berat luar biasa. Baru sekarang si pendekta dan nelayan terperanjat, mestinya biar kereta berat tiga ribu kati mereka berdua akan sanggup menggotongnya. Sekarang ini kereta itu kereta kecil dan menurut perkiraan mereka, menjadi melengat. Sementara itu si tukang kereta cilik tetap berdiam di belakang keretanya. Ia melihat orang tidak berdaya ia memegangi kedua palang keretanya itu lantas ia mengangkat dan mendorong. Dan lewatlah keretanya itu di selokan kecil itu. Setibanya di seberang kereta dikasih turun seperti biasa. Si tukang kereta menoleh ke belakang, memandang kepada dua orang yang mau membantui itu. Kelihatan dia tidak lelah sama sekali sebagaimana parasnya tidak berubah. Setelah dia memandang pula ke depan dengan perlahan dia mulai mendorong pula keretanya itu. Buting siang jin dan teng hei hei ing saling mengawasi, meti mereka mendelong lidah mereka diulur keluar mereka heran bukan, ke palang. Apakah isinya kereta itu? Batu atau besi? Mestinya kereta cuma muat satu orang taruh kata muatannya besi, muatan itu tentunya berat tak lebih daripada dua ribu kati kereta seberat itu, mestinya mereka kuat mengangkatnya sekarang tidak. Si bocah sebaliknya. Dia toh kecil dan muda dao kurus kering. Kenapa dia demikian kuat? Dan kereta itu mau dibawa ke manakah? Untuk apakah? Kereta yang aneh. Tiba-tiba maka terdengarlah suara pertempuran yang berisik. Suara itu datangnya dari kejauhan mulanya perlahan, lalu menjadi tegas. Teng hei hei ing dan buting siang jin lantas mengawasi ke depan. Mereka heran, lantas mereka menerka-nerka. Tai ikaria sebentar, lantas mereka lari untuk melihat. Makin lama suara pertempuran jadi semakin tegas. Hingga sekarang ketahuan arahnya. Yaitu dari lembah di kaki gunung Taishan itulah aneh. Rapat besar yang dihimpun Tia Chiang Pang ditetapkan di puncak tertinggi. Kalau toh pertempuran terjadi kenapa terjadinya di dalam lembah? Pula siapakah itu yang bertempur? Bukankah rapat sudah seperti bubar sendirinya disebabkan itu peristiwa pembunuhan besar tiga kali, karena orang pada buyar sendiri? Atau ini tentu terjadi di luar kalangan rapat umum itu. Dengan mempercepat larinya. B.N. Tim berdua lekas juga tiba di lembah. Di sana tampak rimba yang lebat. Mereka maju dengan berhati-hati sampai pun sambil kadang-kadang mendekam. Paling akhir, mereka menyembunyikan diri di balik batu karang yang besar. Lantas mereka melihat suatu pemandangan yang menggiriskan bati. Di situ terdapat kuburan tanahnya sudah terbongkar tukang belulangnya berserakan, batu nisannya pun roboh dan pecah, terlihat batu yar berkeredapan. Di sebelah itu mereka menyaksikan satu pertempuran bukan dari banyakan hanya di antara dua orang. Salah satunya segera dikenali OEIekun adanya. Lawannya si anaknya seorang tua dengan muka kering dan rambut ubanan serta kusut awut awutan. Dia mempunyai dua buah tangan yang panjang sekali yang telapakannya besar dan lebar. Bajunya ialah jubah hijau yang panjang hingga mensret ke tanah, hingga tak tampak kedua kakinya. Yang menyeramkan yang sepasang matanya, yang bersinar tajam, yang besar sebagai kepalan, yang seperti tergantung di tulang pipinya kalau tidak diteliti orang pasti menyangka itu bukanlah meta. Dia juga mempunyai mulut besar dan lebar, dan hidung nefa mancung, menjungat ke atas. Sepasang kupingnya, yang panjang, turun sampai dek undaknya. Dipandang seumumnya, orang itu bukannya orang hanya iblis atau seluman. Dua tombak jauhnya dari tempat bertempur itu terlihat leong, dengan pakaiannya yang putih, lagi berdiri mengawasi muridnya. Dia berdiri kaku mukanya pucat seperti kertas putih. Dia seperti hendak memberikan bantuannya tetapi tidak sanggup. Di dekat situ juga rebah dua tubuh orang, yang dikenal sebagai Perkut Sinkun dan Bu Beng Tongcu. Mereka rebah bukannya sebagai mayat tubuh mereka juga tidak terluka, hanyalah Bu Beng Tongcu berlaku luar biasa sekali. Tubuh dia bergemetar, kedua kakinya diperengkatkan tak hentinya, sedang kedua tangannya berulang-ulang mencakari dadanya sendiri hingga bajunya menjadi robek tidak keruan. Agaknya dia sangat tersiksa. Tidak jauh dari Bu Beng Tongcu terletak Cai Hoan Giyok Tiap, benda pusaka Siaulim Sia yang kaum merimba perselatan cari dan arah, rupanya benda itu keluar dari tunuhnya si bocah tak bernama. Seperti diketahui, mulanya Li Hoan Giyok Tiap berada pada Iekun, lalu dirampas Cip Set In Siu, gurunya Bu Beng Tongcu, lalu terjatuh dalam tangannya Owing Soat, salah seorang dari Subie Jin, si empat darah cantik sebawahannya Pek Giyok Kongcu, lantas lenyap pula, sampai paling belakang berada di tangannya bocah ini. Beda daripada Bu Beng Tongcu, tubuhnya Perkut Sinkun rebah tak berkutik, cuma dadanya bergerak naik turun dengan perlahan, karena napasnya sangat lemah di arabah telentang, kepalanya miring ke sebelah kiri. Nampaknya dia seperti sudah putus jiwanya, dan jauhnya kira satu kaki dari kepalanya, di situ menggeletak Siaulim Kiyasukoan Buku Catatan dari Siaulim Sia. Sekarang ternyata bahwa buku itu setelah bertukaran banyak tangan, paling akhir berada di tangannya Pekut Sinkun. Herannya, pusaka yang menggemparkan itu, yang membawa banyak lakon, sekarang terdapat berkumpul di satu tempat dengan menggeletak berserakan di tanah. Hari inilah rahasia besar ini bakal terbuka kata Teng Hei Hien. Demikian juga anggapan, satu pikirannya, Bu Tim Siong Jin. Dua orang itu menduga dua-dua Bu Beng Tong Chu dan Pekut Sinkun mestinya telah roboh di tangannya itu manusia aneh, yang lagi bertempur dengan Uie Kun karena sekarang dua orang itu lagi bertempur hebat, belum yang berkesempatan menjemput benda pusaka itu. Habis mengawasi Leong dan tubuhnya Bu Beng Chu berdua serta benda pusaka itu Bu Tim dan Teng Hei Hien lantas menoleh kepada Iekun dan musuhnya, Sianak, Muda. Mereka lantas menyaksikan pertempuran yang luar biasa, yang membuat mereka kagum berbareng heran. Iekun nampak tergesak. Ia memegang pedang bambunya pada tangan kirinya. Ia saban-saban berkelit dengan mengandalkan ilmu kegesitannya C.C. E. Tun Hoat. Ia gesit sekali, kedua kakinya agaknya seperti juga tidak sempat menginjak tanah, sebab kedua kaki itu mesti bergerak tak hentinya. Ia juga seperti sukar dapat meloloskan diri dari desakan. Aneh kera berkelahinya lawan si E. Iak Muda. Orang tua aneh itu selalu tertawa tergelak-gelak. Pada tangan kirinya tergenggam segumpal daun. Kalau dia tidak tertawa, dia tentu membentak atau berseru-seru. Dia dapat bergerak dengan sebat dan lincah, berputar meriusul kemana lawannya berkelit. Tangan kanannya, yang lebar, saban-saban mengambil selembar daun diri tangan kirinya, untuk dibawa ke depan mulurnya, untuk ditiup hingga daun itu melesat, menyambari Iekun kalau tidak ke lehernya, tentu kepunda. Daun itu setelah tidak mengenakan sasarannya jatuh ke batu nisan, ke tanah atau ke pohon di sisi mereka. Jatuh ke tanah, daun itu rancap dan masuk dalam. Mengenai batu nisan, batu nisan itu tertembuskan dan mengenai pohon, cabang pohon kutung terhajar atau terbolongkan batang-batang bongkolnya yang besar dan tebal. Ilmu silat apakah itu? Tidak. Tidak.